Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Om Ketabe Pada video kali ini saya akan berbagi Tentang Penyakit pada mesin Mishblower Tasko MD150 Kebetulan ini punya Salah satu subscriber saya juga Jadi ke dalam mesinnya ini Susah hidup Baru mau hidup Kalau dipancing Itu aja susah Nggak mau lansam Kemudian tenaganya ngempos Jadi Setelah mesin diantara ke rumah Langsung saya cek Jadi ini banyak rembesan Pada bagian blok Pada area-area mesin ini Banyak rembesan Kemungkinan ini kemarin Mesin ini sudah ada di dandan Atau mau dibanerin Tapi pas dipasang ulang Itu kurang rapat Jadi ini terjadi kebocoran Makanya banyak rembesan-rembasan Ini merupakan salah satu Penyebab juga Mungkin kompresinya bocor Di bagian sini Jadi langsung kita bongkar Kita cek satu-satu Apa penyakitnya Biar tahu Dimana celahnya Karena untuk benerin mesin orang Itu agak susah Karena bukan kita yang pakai Apalagi dengan kondisi ini Tali gasnya sudah disambung pakai tali Nggak ada lagi tuas Nanti saya benerin Saya akalin Setelah saya bongkar Saya analisis Satu-satu Bagian-bagiannya Kira-kira Komponen apa saja Yang rusak Jadi Kalau saya lihat Ini karbunya juga Masih baru Dan kemarin Langsung saya coba Pada mesin saya Alhamdulillah Satu kali engkol itu hidup Jadi Kendalanya bukan pada Karburator Karburatornya masih Aman ya Ini warnanya saja Masih Masih baru sekali Jadi masih aman Jadi ini kendalanya Kalau saya lihat Pada bagian poring Juga bukan Nah jadi Saya langsung buka Kepada bagian bawah Lihat kondisi seal Ternyata Kondisi sealnya juga jebol Inilah Penyebab Utama Dari mesin susah hidup Dan tenaga ngempos Sealnya Bocor Jadi Kompresinya Tidak bisa padat Karena Karena tadi Di atas juga Bagian packing Bloknya Agak bocor Ditambah lagi Bagian bawahnya Sini juga bocor Jadi itu Merupakan penyebab Awal Jadi kena sudah Tahu penyakitnya Langsung kita Rakit ulang Beginilah Ya Hasil Setelah Kita Servis kemarin Talinya kita Pakai tuas Mesin rumput Alhamdulillah Sudah aman Tengah pakai Tengah pakai tali Seperti kemarin Kemudian Tangki bensinya Juga kemarin Sudah diikat Karet Ini sudah Saya Akalin Biar Tenggak pakai Biar Tenggak pakai Karet lagi ini saya kasih lem ya biar lebih kuat lem saya kasih lem apa namanya lem kayak gini agar tidak bocor ya di sini biasanya packing itu kalau udah lama itu udah agak mengeras ya jadi kadang kalau kita press itu kadang udah enggak terlalu apa namanya bagus lagi makanya kita kasih bantu dengan lem ya jadi ini kita kita benarin kita kasih lem ya terus kemarin pistonnya pistonnya itu setelah saya bongkar itu ringnya itu macet satu jadi pada piston kebanyakan ya setahu saya piston piston yang saya berapa kali pasang itu ring itu ternyata ukurannya beda satunya itu agak besar terus satunya agak kecil jadi biasanya pas kita pasang tuh coba kita geser-geser apabila dia agak seret berarti ring satunya itu kita letakkan di bawah berarti ring yang ring yang itu berarti besar yang besar itu itu biasa di di bawah ketebalannya lebih tebal itu di bawah jadi kemarin ringnya nih macet satu ya jadi nggak bisa gerak ya enggak enggak main ringnya jadi sudah saya apa namanya jadi saya pindahin ringnya sesuai dengan posisinya terus sup komponen-komponen mesin blower ini kita itu kadang jangan terlalu cepat kita mengambil keputusan untuk ganti komponen yang rusak ya kadang tiba-tiba mesin nggak hidup kita mau ganti blok jangan jangan terlalu cepat kita mengambil keputusan kecuali kerusakannya bener-bener sudah parah jadi kita cek dulu bagian-bagian yang kadang sepele tetapi itu yang menjadi penyebabnya jadi penyebabnya adalah yang pertama kendor-kendornya baut yang mengakibatkan kompresi bocor ya nih ya apa namanya packing yang dari karbu ya kita cek kemudian kita cek karet yang didalep sini ada nggak ya kan biar biar tidak terjadi kebocoran nah terus kita cek di bagian sil mesin biasanya kalau dia masih mau hidup itu terus enggak lansam atau tenaganya ngempos biasanya silnya sil askruk atau sil krengkes ya yang rusak ini kurang lebih penyakitnya kayak gitu ya Nah ini Alhamdulillah udah udah mantap kemarin diiket sama karet ya udah saya syukur lah ibaratnya udah udah agak cantik lah ya mudah-mudahan pada video kali ini bisa membantu teman-teman yang mungkin punya kendala mesinnya seperti ini susah hidup ya susah hidup walaupun dipancing itu masih susah juga hidup ya kurang lebih kendalanya seperti ini penyakitnya selamat menikmati